this could be us so back to what I was hello guys welcome to channel Ayo TNC sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya jangan lupa diklik loncengnya biar gak ketinggalan sama semua update-update dan Mimin terus jangan di skip iklannya buta jenimin di episode kali ini Mimin mau nge-review sedikit ceritanya kan si sufu lagi ngejar pacarnya si man-man tuh ke dermaga akhirnya tuh ketemu tuh pacarnya simon-man terus karena simak simonannya udah apa namanya minta tolong kan mau mau ditolongin terus pacarnya man-man pas nengok ke belakang tuh ngeliat kayak si sufu terus dia ketakutan buru-buru lari gitu terus si sufu lepas sepatunya dilempar tuh sepatunya kena kan kena kepalanya si pacarnya si ma si man-man eh bayinya itu guys terpental untungnya disitu ada sopirnya suaminya si sufu tuh akhirnya bayinya bisa ketangkep deh terus pacarnya man-man akhirnya ketangkep dibawa ke pos polisi nah di pos polisi dia gak ngaku ngakunya itu mau ngajak ponakannya jalan-jalan terus ada anak-anaknya si sufu yang si detektif itu ngasih pertanyaan kamu tahu aku minum susu berapa kali terus eh jam berapa aja terus pacarnya si man-man itu eh ngomong gini emang aku peduli kamu minum susu susu berapa kali terus kapan aja terus terus katanya anaknya gitu dia nangis katanya digretak gitu sama terus si sufunya marah katanya gimana orang seperti kamu itu bisa ngajak anak kecil pasti pengen dijual kan anaknya gitu terus anaknya satu lagi si hacker lagi nge hacker eh apa namanya video video si pacarnya si man-man gimana selanjutnya selamat menonton abaikan apa yang mimpin lakukan ya oke di luar lagi hujan jadi bingung mau ngapain tuh guduknya kencang banget mau bikin apa ini ya bingung aku juga bingung bikin apa tandingnya bikin apa ya di rumah mimpin hujannya gede banget guys geluduknya kencang juga anginnya kencang mudah-mudahan nggak banjir ya rumah kalian hujan nggak komentar di bawah ya yang hujan terus kita baca dulu akhirnya pacarnya man-man ketangkep nih guys terus si dadinya anak-anak ngambil sepatunya si sufu kan tadi sepatunya buat nimpuk pacarnya man-man biar nggak kabur terus dipakai pangeran gitu deh dipakein sepatu sama putri putri giana guys tapi kisati cintanya tragis terima kasih terima kasih si sufunya terharu di sekarang kita arah di pos polisi pacarnya man-man dibawa ke pos polisi terus diintergrasi aku baru saja mengajak keponakanku bermain bagaimana bisa dianggap penculikan pacarnya man-man masih ngebanta aja pak menjahat tahu ke anda mengap berapa kali saya minum susu setiap hari ketika saya masih kecil dan berapa banyak saya minum susu minum setiap kali detektif saya tak peduli berapa banyak susu yang kamu minum sehari pergi pergi sana pergi 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 actingnya mulai ibu dia membentakku ini gemoy banget sayang jangan takut orang seperti itu harus dihukum sebentar biarkan dia merenungkannya di dalam agar tidak keluar dan mencari suasana pergaulan mencemari suasana pergaulan disuruh dikurung ceritanya nih guys biar ditahanan sementara nona pu apakah putriku baik-baik saja si man-man akhirnya datang juga ke pos polisi kasiannya jadi man-man ya hujan yang gede lagi tidak apa-apa putrimut sedang tidur ada di gendongannya supirnya tidinya anak-anak si anggi tidak apa-apa kalau hujannya gede sekali jadi males kemana-mana kamu bajingan kamu menculik anak kakakku aku akan membunuhmu nona harap tenang tenang nona tenang kamu bahkan tidak tahu berapa banyak susu yang diminum anakmu dan kamu sama sekali tidak tahu cara merawatnya tuan kamu jelas ingin menjualnya ya detektif logikanya benar juga sih emang semuanya pada kesel guys tinggal si deddy yang kalem sama anaknya yang hacker dua-duanya kalem ayahnya lagi merhatiin anaknya ayahnya kaget juga nih dia ternyata anaknya bisa nge-hacker wow anak jenius bocah ini sepertinya meratasi sistem pengawasan sistem thanks for watching jangan lupa di subscribe di like thanks bye smell bye 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 REhy eso